Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi pada pembuatan tutorial aplikasi Point of Sale dengan PHP MySQL dan Bootstrap Sebelumnya kita telah membuat kode acak dan insert data ke tabel penjualan dengan kode barcode Kemudian selanjutnya saya akan membuat trigger database ketika ada penjualan Maka di stok barang otomatis berkurang Oke langsung saja saya ke database Kemudian di SPL Nah kita buat triggernya disini Create Create Trigger Trigger Apa ya Jual aja Jual After Setelah Pinset Setelah Interdata On Tabel apa nih Tabel penjualan Penjualan Fall Age Row Row Biget Saya rapikan dulu ya Row Fall Terus Terus Kok bikin sumbinnya ya terus update-update tb barang ya barang set apa sih ini kita lihat di tabel barangnya set stop ya stop set top sama dengan stop min menu . apa nih di tabel penjualannya jumlah ya jumlah where where apa nih kode barcode ya where kode barcode kode barcode kode barcode terbiar api ya ya tidak Soma Hai mengen terus disini jangan lupa kita kasih variable test kita coba ya go ini artinya kita membuat Hai trigger jual setelah ada insert atau input data ke tabel penjualan kemudian update tabel barang set stop stop dikurangi dari jumlah yang diinbukan di tabel penjualan ya biar kode barcode kemudian saya go aja ya coba daerah atau enggak ya udah berhasil kita coba saya akan coba Hai kut dulu ya misalnya barangnya apa nih yang ini ya ada lima stop harusnya kalau saya inginkan di sini nanti akan berkurang C ini tambahkan Oke harusnya masuk di tabel penjualan ya masuk ya dan di sini tabel barang harusnya berkurang Hai nah sudah berkurang berarti trigger kita sudah betul Nah nanti kita juga akan buat untuk trigger pemulihan barangnya ketika ada pemulihan maka stok barang akan bertambah secara otomatis karena kita sekarang fokusnya penjualan maka kita ke penjualan tuh aja ya Nah sekarang selanjutnya kita kita akan menampilkan data penjualan yang diinbukan dari barcode ini ya Hai langsung saja saya mulai mungkin sudah untuk dulu samplimnya ini Nah disini Oh ini ada pos2 Hai h jujir pulau-pdom- entire diat sign pos oke dan tag penjualan ya saya akan kopikan dari data ini deh data pelanggan aja kontrol A, copy terus penjualan data belanjaan daftar aja ya daftar belanjaan kemudian ada apa ya kode kode barcode perlu gak ya harus gini aja gak apa-apa deh barcode nama barang nama barang kemudian ada harga kemudian ada jumlah satu lagi ada total total nah di bagian sini kita akan memanggil beberapa tabel yaitu tabel penjualan tabel barang ada dua tabel yang kita panggil disini select bintang from TB di penjualan penjualan di koma TB barang barang hmm antaranya tb 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 penjualan .code barcode sama dengan tb barang .code barcode terus ada lagi n kode apa ya sudah kata besi dulu kode penjualan kode penjualan sama dengan kita lihat disini ya jadi datanya yang ditampilkan hanya kode yang ini aja nih berdasarkan ini aja C V Price kita coba tampilkan saya lihat bintang from tv penjualan koma tv barang rtb penjualan dan kode barcode sama dengan tv barang dan kode penjualan sama skode skode itu maksudnya ini nih nah ini hanya barang ini yang ada ditampilkan nomor invoice nya kode penjualan saya tampilkan kode barcode terus apa ya nama barang mengambil dari tabel barang terus ada lagi harga ya ada uang ada jumlah jumlah itu dari tabel penjualan ini ada disini terus ada lagi total total harga jual jumlah total saya coba dulu ya ini nanti kita atur belakang testing dulu penjualan oke kosong ininya saya hapus ya ini bukan kos ID ID penjualan ini kosong ya tabel tadi gak usah pakai data tabel ya saya coba lagi nah seperti ini aja perbelanjaan berarti gak ada tambah tambahnya mau dihapus dihapus terus kita kasih BR 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 atau V sama aja kita coba lagi nah seperti ini terus saya akan coba menjual amplopnya saya scan barcode nih saya sudah siapkan barcode scanner saya sama barangnya tidak muncul nah berarti masih ada yang error kalau tahu barangnya tidak ada ini saya coba yang ini ini ada error nih ada masalah saya post dulu biar gak terlalu lama ya oke saya lanjutkan kembali ternyata tadi barcode saya yang bermasalah kurang pas ya coba saya scan lagi nah seperti itu nah otomatis ya otomatis menyimpan data ke tabel penjualan karena fungsi barcode itu pengganti keyboard juga ya terus saya scan barang yang kedua amplop misalnya nah otomatis akan berurutan disini nah kita tinggal atur nanti untuk nah ini totalnya belum muncul nih jumlah disininya harusnya nanti ada nih total belanjaannya ada berapa gitu ya total belanjaannya berapa rupiah bukan ada berapa ya kita lanjutkan lagi oke ini sudah muncul kemudian lanjut ke koordinat lagi saya enter dulu ya td td ini bukan ini ya harusnya ini nanti itu hapus ada tetap hapus terus udah tambah tambah jumlah barangnya sama kurang tapi nanti pake icon aja pake min dan plus disementara begini aja dulu papa mpd disini kita enter dulu ya terlalu disini ada yang namanya total buyer kita buat variable baru total bayar sama dengan total bayar plus siapa ya plus dollar data total ya saya coba dulu untuk menampilkan totalnya dulu ya tr lagi tr lagi tr kemudian ch siapa yang namanya siapa yang namanya Hai tuannya style tekan like in like simpan kemudian teri tb kita buat inputernya ya enggak lebih bagus tipe text value nya PHP Eko Eko Dollar total bayar kita coba dulu seperti apa tanggulannya dikasih baru aja deh totalnya seperti ini oke nah seperti itu totalnya ketika saya inputkan bar yang kedua harinya totalnya lebih dari itu ya nah 10.000 sama 12.000 sama dengan 22.000 betul ya tinggal kita rapikan saat ini nah ini harusnya red only aja nih red only udah bener posisinya disitu simpan kita coba lagi barangnya masih ada gak ya tinggal 1 kita buah dulu 10 nah sekarang kita coba lagi oh ini kan ada beberapa menit beberapa 2 menit apa kita coba lagi ya scan baru yang pertama scan lagi baru yang kedua nah seperti itu ya nanti disini ada untuk tambah barangnya kurang barangnya bisa juga dihapus ya nanti disini ada supply customernya juga nih disini nanti disini nanti juga ada diskon total diskon terus totalnya harus bayar terus pengennya berapa terus kembalinya berapa nanti dipakai share script ya tapi kita lanjutkan nanti karena durasinya sudah 22 menit dan balian juga udah 100 MB biar tidak terlalu berat kita lanjutkan nanti ke sesi selanjutnya yaitu part 14 ya terima kasih teman-teman telah menonton video saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa like, share, and subscribe agar video ini juga bermanfaat buat orang lain juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati